inews tv hotman pariso menjadi ranking tertinggi tau milani rikardu dengan elsa sari berdamai hotman pariso ucapkan ini ke milani persetiruan yang bermula dari aksi labrak nikita mirsani terhadap elsa sari memang masih berlangsung publik tentunya masih ingat dengan insiden marah-marah di acara hotman pariso yang kemudian membuat sang pengacara dan co-hostnya milani rikardu dilaporkan elsa ke pihak berwajib iya video kejadian pelabarkan nikita mirsani pada elsa sari yang disaksikan oleh milani rikardu dan hotman pariso bahkan sampai menduduki posisi ranking teratas youtube selama beberapa hari ini bentuknya elsa mengatakan bahwa siapapun yang mendukung tindakan pelabarkan yang dilakukan oleh nikita akan ia laporkan dan siapa yang mendukung tindakan ini semuanya saya laporkan ujar elsa sari pada waktu itu nama milani rikardu dan hotman pariso pun akhirnya turut terseret dalam kasus aksi nikita mirsani itu setelah sempat meristegang milani rikardu akhirnya pada tanggal 17 September 2019 sila memberikan karifikasi perdamaiannya dengan elsa sari lewat kanal youtube pribadinya dalam video tersebut dilihat milani rikardu dan Elsa sari berpose bersama tak hanya itu keduanya bahkan sempat berpelukan menandakan bahwa tak ada ketegangan diantara mereka milani rikardu kemudian menegaskan bahwa dirinya dan Elsa sari telah berdamai tahu milani rikardu dan Elsa sari telah berdamai hotman pariso pun bereaksi sebagaimana diungkap oleh melani dalam salah satu tayangan televisi swasta yang memaparkan bahwa hotman paris sampai menyebutnya sebagai pengkhianat itu kan pertama kali ketemu di satu acara sama bang hotman dia langsung ngomong dasar elo pengkhianat beber melani sambil tertawa namun ucapan ter***** dari hotman paris tersebut bukan dalam artian bahwa sang pengacara sedang marah jadi itu cuma bercanda ya lanjut melani vinilus yang menjadi pembawa acara dalam tayangan tersebut mengungkapkan pada milani rikardu agar menyebabdani perdamaian Elsa sari belan hotman paris yang rupanya sampai saat ini masih perang dingin terkait hal ini lalu bagaimana kalian guys jangan lupa like komen tentunya subscribe terimakasih telah menonton kemudian sub indo by broth3rmax